Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan program Market Review dan kita masih mengulik pasar surat utang korporasi yang diproyeksi penerbitannya akan turun di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan pandemi COVID-19. Tadi sudah dibahas pemirsa bagaimana dengan rating karena kalau kita lihat dari data Pevindo masih berasal dari peringkat didominasi oleh AAA dan juga AA. Kita kembali akan berbincang bersama dengan Pak Fikri C. Permana, ekonom dari Pevindo. Pak Fikri, lebih banyak ataupun mayoritas untuk surat utang korporasi di 2020 ini masih berasal dari peringkat AAA dan juga AA. Benar demikian? Ya, benar Pak. Apa yang membuat didominasi oleh peringkat-peringkat tersebut? Apakah karena memang ya itulah yang paling terpercaya begitu ketika peringkatnya memang di AAA ataupun juga AA dibandingkan dengan yang di bawah itu? Secara historis sih memang kalau di lembaga kami atau di Pevindo memang AAA dan AA sangat mendominasi. Hal ini juga didorong karena perusahaan-perusahaan yang masuk ke surat utang korporasi cenderung memiliki laporan keuangan ataupun kemampuan bayar dan kemauan yang lebih baik dibanding perusahaan-perusahaan yang lain yang tidak masuk ke pasar surat utang. Oke. Nah, kalau memang investor juga tentunya paling banyak masih melihat barometernya adalah rating ini begitu ya. Apa impact-nya bagi perusahaan-perusahaan atau korporat-korporat lain yang ingin menerbitkan surat utang tapi ternyata ratingnya BBB atau mungkin BBB? Sejauh ini sih untuk yang di bawah investment grade atau di bawah BBB sangat jarang ya. Tapi kami melihat bahwa kebiasaannya biasanya kalau perusahaan baru mau masuk ke pasar surat utang sebelum masuk atau mengeluarkan instrumen mereka melakukan rating GO dulu atau rating perusahaannya dulu biar mereka tahu juga kemampuan perusahaannya secara kelusur-kelusuhan seperti apa sih. Sehingga nanti instrumennya juga mendekati hal. Berarti sebenarnya korporat-korporat khususnya yang di Bursa Efek Indonesia yang mengeluarkan surat utang ini ratingnya masih cukup oke untuk dilirik ya karena rata-rata memang triple A dan juga double A? Ya, atau bisa jadi sebagai salah satu ini juga ya layer juga buat investor bahwa perusahaan tersebut ternyata secara retiko memang relatif lebih terjaga. Baik, tapi penerbitannya kecenderungan akan turun di tahun 2020 dibandingkan dengan 2019 seperti data yang sudah Anda sampaikan tadi. Apakah juga ada kaitannya dengan penerbitan surat utang negara yang bisa dikatakan cukup tinggi juga di tahun 2020 ini sehingga mungkin investor yang tadinya tertarik untuk melirik surat utang korporat yang biasanya yieldnya lebih tinggi begitu ya larinya ke sun? Bisa saja sih, tapi kami melihat dari dua hal sih. Pertama memang pertumbuhan ekonomi yang rendah jadi menyebabkan ekspansi ataupun kebutuhan pendanaan dari korporasi juga berkurang sehingga penerbitan barunya juga berkurang. Nah, kedua, karena pertumbuhan ekonomi yang berkurang tentunya resiko surat utang korporasi juga relatif lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena mungkin revenue akan berkurang ataupun ada switching dari masyarakat terkait perilaku mereka sehingga revenue perusahaan juga berkurang. Cash flow perusahaan juga berkurang. Tentu resikonya akan meningkat juga. Nah, pada saat resiko meningkat tentunya investor cenderung untuk memilih instrumen yang lebih aman, di mana adalah SBN. Nah, kebetulan tahun ini SBN juga penerbitannya sangat-sangat tinggi. Dari sebelumnya hanya 500-600 triliun, tahun ini 1100 triliun. Sehingga SBN ya jumlahnya sangat-sangat banyak di market dan itu risk free. Sehingga mungkin pada saat sekarang investor juga atau dari sisi pembeli juga cenderung untuk membeli SBN dibanding surat utang korporasi. Oke, imbal hasilnya seperti apa, Pak? Kalau imbal hasil tentunya kalau dari surat utang korporasi lebih tinggi dibanding surat utang negara. Kadang kami melihat dari tenor satu tahun untuk triple A, sekarang spreadnya bisa atau beda antara SBN dengan tenor satu tahun, dengan surat utang korporasi satu tahun. Dengan rating triple A, misalnya di surat utang korporasi itu bisa sekitar 120 basis. Tapi di tahun lalu itu bahkan mencapai 80-90 basis point. Artinya memang pada saat ini kita melihat memang ada resiko yang lebih tinggi di surat utang korporasi. Baik, nah impak negatifnya akan seperti apa jika sampai dengan akhir tahun pelemahan masih terus berlangsung pada penerbitan surat utang korporasi? Kami melihat hal ini juga mencerminkan bahwa dari situasi di pasar keuangan dan juga di pasar sektoril, kebutuhan untuk panti dari perusahaan-perusahaan di Indonesia akan lebih rendah. Ini juga mencerminkan adanya kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibanding sejujurnya. Baik. Dan ya di sisi lain kami juga melihat hal ini juga mencerminkan bahwa ya resiko masih akan sangat panjang di akibat pandemi ini. Oke, apalagi ini juga impaknya akan ya terasa di tahun 2021 kalau begitu ya? Ya kami sih melihat sampai pertengahan 2021 impaknya masih akan terjadi. Dan sepertinya ya hal ini akan lebih panjang daripada perkiraan awal kami yang hanya di akhir tahun 2020. Baik. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh para investor di tengah kondisi seperti ini Pak? Apakah dengan demikian kita menarik diri dulu dari pasar surat utang korporasi atau seperti apa? Kalau dari kami sih mungkin buat investor ya berhati-hati ya yang paling pertama. Karena memang resiko pada saat pandemi ini kan tidak menentu. Bahkan ekonomi juga tidak menentu. Oke. Ya sehingga kami melihat juga bahwa surat utang korporasi ini sebenarnya menawarkan yield yang lebih baik. Betul. Tetapi ya mungkin dengan rating yang relatif lebih terjaga dibanding sebelumnya. Baik. Tapi kami melihat bahwa bisa sudah masuk ke pasar surat utang korporasi otomatis biasanya emiten-emiten tersebut sudah tersaring. Jadi mungkin ya tergantung kepada investor untuk memilih yang mana. Pak Fikri terakhir, ini kan penurunan dari penerbitan surat utang korporasi akan mempengaruhi kondisi pasar keuangan Indonesia yang juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan agar kondisi pasar keuangan kita ini kembali membaik khususnya dari penerbitan surat utang korporasi? Kalau melihat dampaknya berasal dari pertumbuhan ekonomi, jadi kami melihat memang kebijakan proses listel dari pemerintah dan usuritas lain sepertinya akan masih menjadi hal utama untuk mengurangi kemungkinan resiko dari pertumbuhan ekonomi ataupun mungkin penurunan surat utang korporasi. Karena hal ini merupakan refleksi dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sehingga itu yang bisa saya katakan. Baik. Terima kasih Pak Fikri atas sharing informasinya. Semoga ke depan kondisi pasar keuangan Indonesia secara umum bisa segera pulih dan pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih baik dari kuartal-kuartal sebelumnya. Pak Fikri, sehat selalu untuk Anda dan juga sukses selalu untuk Pevindo. Oke, terima kasih Pak Fikri. Iya Pak Mirsa. Demikian market review pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Prisa, semudatupamit undur diri, sukses selalu dan salam sehat selalu untuk Anda, Pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!